Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Manjurin Tutorial Video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana membuat lubang untuk corong arum manis Cara membuat ini bagaimana Namun sebelum saya melanjutkan videonya Seperti biasa bagi yang baru nongkrong di channel saya Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya Bagi yang telah mendukung perkembangan channel saya Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Mudah-mudahan diberi resegi yang berlimpah ruang ya Kalau sudah subscribe mari kita lanjut Caranya yaitu yang pertama Siapkan dulu corongnya ya Anda harus punya corong dulu Kemudian untuk motongnya kita gunakan gerenda Bisa gerenda keramik Bisa ini gerenda untuk motong besi ya Bisa untuk motong ini Untuk pisau potongnya Bisa pisau potong keramik Bisa pisau potong untuk besi nih Caranya tinggal kita gerenda saja Terima kasih telah menonton! 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 Tutong��� Merah dan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di toko bangunan murah sekali Cuma Rp10.000 Tapi mata Anda aman Harga corong dengan mata Anda itu Jauh lebih mahal mata Anda Maka lindungi mata Anda ya Sebelum Anda kena menyesal Kemudian ya Matanya kena percikan plastik Nah malah habis lebih banyak lagi Oke selanjutnya ini kita haluskan ya Dengan menggunakan karter Selanjutnya ini Dihalusin ya Dihalusin dengan menggunakan karter Ya kita halusin Seperti ini ya Kerik pelan-pelan aja ya Kerik dengan karter seperti ini Dan sudah mulus ya Sudah halus Halus dan mulus Corong siap untuk digunakan Oke inilah cara melubangi corong ya Cara melubangi corong Untuk aroma nih Jadi Anda bisa Membuatnya sendiri di rumah ya Bisa membuatnya sendiri di rumah Soalnya kalau beli corong yang sudah dilubangi Gini biasanya kepenok-penok pecah di perjalanan Ada yang seperti itu Cuma saya belum ngalami ya Katanya pecah di perjalanan Yang enak itu Nah beli yang masih auto gini Sehingga untuk pecah ini Kemungkinan kecil ya Oke terima kasih Terima kasih atas waktunya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh